Ya, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok terus melontarkan kritikan keras terhadap Jokowi hingga Gibran. Usah menyebut pembagian bansos seperti zaman kerajaan, belakangan menjadi viral Ahok mempertanyakan kinerja Gibran dan Jokowi dalam pemerintahan. Tugas pemerintah makanya menjaga apa mengujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Apa sih mampunya Ahok? Saya juga tahu kualitasnya cuma seperti apa. Dalam politik, kawan bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi kawan. Inilah yang terjadi pada Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan teman lamanya Joko Widodo. Ahok dalam kontestasi Pilpres kali ini memilih berseberangan dengan Jokowi dan putranya Gibran. Usai mundur dari Komiseris Utama Pertamina, Ahok turun gunung melakukan kampanye. Dalam kampanye, Ahok melontarkan kritikan keras kepada Presiden Joko Widodo. Pada acara deklarasi Ahokers pada minggu 4 Januari, Ahok menyebut bansos yang dibagikan pemerintahan Jokowi saat ini seperti zaman kerajaan. Ahok prihatin rakyat harus minta belas kasih demi mendapatkan bantuan sosial. Nah tugas pemerintah makanya menjaga apa mengujudkan keadilan sosial. Bukan bantuan sosial. Tapi kita perlu bantu rakyat nggak? Oh perlu. Tapi tujuannya adalah keadilan. Hari ini rakyat yang terima barang subsidi, belinya nggak subsidi. Merespons kritikan keras Ahok, tubuh Prabowo Gibran melontarkan kritik balik kepada Ahok. Nggak ilmiah apa yang disampaikan Ahok, karena approval rate Pak Jokowi itu hampir tembus 80 persen. Itu salah satu rekor. Dan kalau Pak Ahok bilang dia tahu Pak Jokowi, ya kita juga bilang dia tahu Ahok. Apa sih mampunya Ahok? Saya juga tahu dulu pernah sama-sama di Kirindra. Saya juga pernah mendukung beliau 2012. Saya juga tahu kualitasnya cuma seperti apa. Tim Lebutan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.